Hai Yang anak lah Sebab anak tak pernah tengok Anak tak pernah tengok Itu tengah Tengah baik sangat Tapi kalau tengah magah Satu sondok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marabahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam banyak kita Amin amin Ya rabbal alamin Dalam kehidupan kita Pasti ada susah dan juga senang Tapi jangan sampai istilahnya kita Ketika susah mengatakan Allah telah menghinakan saya Tapi kalau senang Allah telah memuliakan saya Allahu akbar Jadi apapun yang terjadi pada kita Mau senang maupun susah Itu semua Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita kena bersyukur Kita juga kena beristighfar Apabila kita penuh dengan Kesalahan-kesalahan Ataupun mengerjakan Kemaksiatan-kemaksiatan Ya tolak fikir kita Istilahnya pemikiran kita terkadang Itu terganggu oleh banyak hal Ya ada beberapa yang istilahnya terganggu Karena hawa nafsu kita Karena ego kita Ya kan Tapi kadang juga fikiran kita itu jernih Intinya adalah Mari kita luruskan fikiran kita Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setiap apa yang kita kerjakan Kita niatkan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Mau menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala Mau bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Kehidupan kita akan senantiasa selesa Akan senantiasa bahagia Dan setiap istilahnya kejadian Ataupun musibah Itu pasti dugaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersabar Orang yang sabar Maka masya Allah Pahalanya sangat-sangat besar sekali Jadi mari kita mulai daripada sekarang Latih diri kita untuk senantiasa bersabar Atas apa yang Allah berikan kepada kita Ya kan Jangan sampai istilahnya Yang kita inginkan ini harus Ya kan Tapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sesuatu itu kepada kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tahu tingkat istilahnya Kemampuan kita dalam menerima sebuah hal Ataupun sebuah nikmat yang Allah berikan Intinya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita Senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita Senantiasa memberikan ujian kepada kita Intinya kita harus bersabar Dan harus melatih betul-betul Bagaimana agar supaya kita terus bersabar Dalam menghadapi istri Dalam menghadapi anak Ya tidak mudah belajar sabar ya Sabar itu mudah diucapkan Akan tetapi susah dalam pelaksanaannya Maka harus ada riyadhah Maka harus ada pelatihan Maka harus ada latihan setiap hari Agar supaya tingkat kesabaran kita Bertambah-bertambah dan bertambah Ya Sebagaimana kesabaran Nabi Ayyub Alayhi Salam Allahu Akbar Yang kita ketahui Allahu Akbar Ya Jauh sekali apabila kita dibandingkan Dengan para Nabi Jauh sekali apabila kita dibandingkan Dengan ulama Karena kita hanyalah orang-orang awam Maka daripada itu Latihlah kesabaran kita Sedikit demi sedikit Maka insya Allah Kita akan menjadi orang-orang yang sabar nantinya Semoga kita oleh Allah SWT Dijadikan orang-orang yang senantiasa bersabar Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys Sekali ini kita akan melihat sebuah video Lanjutan daripada video kemarin Yaitu Ustaz Samsul Debat Suami makhluk paling jujur Tapi Nah itu kan Kita dah mendengarkan ya kan Video sebelumnya Dimana banyak sekali pengajaran-pengajaran Yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat Buat teman-teman semua Yang mau nonton video sebelumnya Ataupun part pertamanya Silahkan disini guys Ya Ada pop up Ataupun di link di deskripsi Teman-teman bisa lihat Atau masuk ke channel saya Di video Nah disitu ada part satunya guys Ya Nah jom kita tengok videonya Let's go Jadi mana Luahkan Cakap Ada tiga jenis komunikasi Dalam mas tangga ni Pertama Teguh saja Waalaikumsalam Makan Dapur Haa Macam kita jumpa kawan Tuan Macam tu je Tapi macam tu je Tapi dia tak Yang kedua Kategori komunikasi Fakta Dia main fakta je Haa Assalamualaikum Salam Bapa boleh Takkan buka nak pergi Fakta Haa 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 Habis makan Belum Fakta Awak masak tak Masak Awak masak Kalau apa Kan bilis Telur dadak Fakta Nak makan Wana Kak dapur lah Takkan Kat bilis air Fakta Nampak Suri main Fakta Windu ke abang Yelah Abang pun sama Tengok abang pun tahu Mesti abang lapar Haa Nampak Tengok abang Mesti abang lapar Yang suami pulak pulak Tadi memang lapar sangat Tengok Tengok Muka Si abang Hilang lapar Abang ni Contoh tahu Saya tak masak Haa 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 Kau tak masak Alah kurang Alah abang Alah Hai abang Baru nak manja-manja Kata tadi Dah lapar Kenyang Tengok buka saya Haa Haa Nampak Allah Perasaan ni Dia lain Lain Dia tu kan Ini Suami balik Bu balik Bu balik Bu balik Abang Memang bu balik Haa Abang bu balik Abang nak makan apa Abang nak minum apa 20 tahun Kawin Kau tak tahu ke Dia suka menemai apa Abang nak minum apa Kau ambil Racun tikus Apa Haa Haa Abang apa Buang marah Nampak Allah 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 Nabi macam mana kan Nabi panggil isteri dia Ya Humairah Wahai pipi Kau merah-merahan Nak balik kan buat Wahai pipi Tak apa pipi kau ni Aku tak minggu, tak minggu Tak minggu, tak minggu Aku tak minggu Aduh Ya Humairah Wahai pipi Kau merah-merahan Datang isteri dia Ada apa Ya Rasulullah Haa nampak Ada apa Ya Rasulullah Seorang isteri Memanggil Pangkat suami Pangkat suami Itu makna kita panggil Ada apa Wahai suamiku Tentulah Janganlah Wahai isteri ku Ada apa Wahai komandan Bukan macam tu Tapi maknanya Wah Itu mau tabik tu Dia kata Ada apa Wahai suamiku Yang ku kasihi Macam tu Haa 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 Kan jadi Mana kata Pangkat ni Pangkat suami Lepas tu Nabi kata Ingat tak Masa mula-mula Kita kahwin dulu Kenapa ya Rasulullah Kita makan bersuam Ingat Rasulullah Kau suapkan aku dulu Tengok Nabi Akhlak Nabi Nabi dah tahu Masakan tu masin Bila suap Nabi kunyah Macam-macam Nabi senyum Lepas tu Bagi aku pula suapkan kamu Bila dia suapkan Langsung dia capai pinggan Buat kenapa Ya Allah Masin Cuba kalau kita Yang duduk dekat Kem Regimen Kem Syed Sarijudin Kau sini Kau tahu tak Darah tinggi Keberapa Dia punya Baca-bacaan Darah tinggi Terus Wah tu Bacaan suhu Yang dia menunduk Itu kan Bacaan darah tinggi Terbang Kedua Tolak ansur Dan memperbanyakkan Kesabaran Sabar Orang perempuan Memang begitu Betul Orang lelaki pula Memang begini Sabar 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 banyak-banyak Dengan kerenah Tolak ansur Nampak isteri Lipat kain Terus duduk Di belakang Belakang isteri Sian Isteri abang Dia tengah Lipat kain Ya Allah Sedapnya abang Picit Yang ada tu pula Abang Tak payah Abang kan penat Takpelah Abang okay je Abang Tak payah Abang penat Betul 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 Takpelah Si abang Lipat kain semua Kesian abang tengok Abang picit Ada tu pula Abang jangan sentuh saya Wah jangan Salah ke Benda picit Istri abang ni Semua tak kenal abang Picit 5 minit Lepas tu Hasrat berubah Atau suami dia Kalau picit Dia merebak Astagfirullah Ada Ada aja ni Ustaz Ada maunya Yang ketiga Menjalankan sikap amanah Yang penuh ikhlas Dan tengah jawab Dan dipikul Dengan ringan hati Serta saling hormat Menghormati Suami istri Nampak Jalankan amanah Suami kena ingat Sebenarnya tugas Isteri ni apa Itu yang saya suka Bila cik amah Dewan macam ni Bila tanya Semua koma Darah tak jalan Oksigen tak sampai Kau tak Tiba-tiba boleh tanya Tak Tanggungjawab isteri Adalah melahirkan Anak dan melayan Suami Sahaja Itu sahaja kerja Yang main-main Seorang tu dah rakam Balikkan dengan Play part itu Tugas masak Jaga anak Besarkan anak Bagi makan Siapkan anak Apa Sungguh tugas suami Ingat tu Ingat tu Tapi kita Ini terbalik Sebab isteri Membantu suami Sebab kita tak boleh buat Isteri buat Dan isteri buat Besar pahala dia Sebab dia tolong Kan dia balik kan Kita dah tidur Dia tak tidur lagi Dia lipat kain Dia sidai kain Masuk dekat Dan washing machine Masuk dalam dryer Terus buat Terima kasih Abang kesian Abang penat Isteri kamu Kata sesungguhnya Isteri kamu Adalah pembantu Dan teman Yang setia Bumpuan Jaduk rumah Dia sabar Bumpuan Dia sabar tau Bumpuan Paling senang Masuk syurga Jaga Empat perkara Jaga solat Jaga puasa Di bulan Ramadan Jaga maruah diri Maruah suami Taat perintah suami Nabi kata Kalau jaga empat-empat ni Masuklah ke dalam syurga Berikut mana-mana pintu Berikut pilihan Dan tinggal Boleh pilih pintu Mana lelaki Mana boleh pilih Ini semua neraka Tak termasuk Yang bercakap ni Sebab kita ni Tanggungjawab Banyak tau Betul Ingat sanang Kau jadi timbal Kemandangan Pusat tu Susah tu Rumah semua ada jawatan Semua ada kedudukan Semua ada pangkat Semua ada macam-macam Semua uami lagi Pangkat sebagai anak lelaki lagi Sebagai abang sulung lagi Sebagai abang ada adik Perempuan bawah dia Semua kena tanya Perempuan mana ada Tak ada suami Tapi rupa-rupanya Bila Nabi tinjau Dalam neraka Yang ramai orang Perempuan Dia tahu Menjawab dia perempuan Tenang lah Mana dia tahu Sedar benda tu Sebab Rupa-rupanya Yang nombor tiga Nombor empat tu Susah Semua yang pun rasa senang Jaga maruah diri Susah Bercerita Gosip Gosip Tak sangka bang Suami siapa tu Kenapa Apa Amal Alhamdulillah Tapi bang Saya tak nak ngumpat Itu apa Macam sama Hal-hal Pribadi orang Jangan cerita-cerita Buat dosa je Betul Kan Jaga maruah diri Nanti besok Siapa lah Bini apa tu lah Yang gemabok mulut tu Mampak Jatuh tak maruah Jatuh Maruah suami pun Jatuh Hal maklum Yang tengah musim-musim Panas ni Dia berkembang Nidaikain Seserap Seserap Lalu pula Imam kan Ditegur Bang Imam Telah Jatuh Bagi pagi Taudul Terperanjat Mau tak terperanjat Bersok Hamzah Mam tadilah Bini siapa tu Tak nak jatuh Nama suami Nampak Jaga Nampak Jaga maruah suami Dan yang keempat Taat Perintah Suami Orang perempuan Mulai hari ini Taatlah Segala Perintah Suami Faham Saya tanya Orang perempuan Jawab Mulai hari ini Taat Segala Perintah Suami Setuju 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 Tak Setuju Setuju Tak Ha Macam mana Apa Belum kahwin lagi Setuju Setuju Segala Segala Taatlah Segala Perintah Suami Kalau setuju Anggok Anggok Setuju Insya Allah Tadi dia dah setuju Tadi Dia orang tu Setujulah Okeylah 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 Saya ubahlah Mulai hari ini Taatlah Pintah Suami Yang baik Sahaja Setuju Setuju Orang lelaki Ambil 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 Abang takde duit Saya tahu Abang takde duit Ambil Ini Baru Lima Belahir Bulat Ambil Buat Isi minyak Motor Ambil Sayang 50 ringgit ni isi minyak motor melempah ni abang lebih tu buatlah belanja abang ikhlas ke ni abang ikhlas-ikhlas hati saya lebih lah tapi nanti dia bilang saya duit saya ada lah tu tengah ok tu 2-3 hari lepas tu dia bergaduh kau tengok lempar hati abang abang buat saya macam-macam abang dah lupa yang saya bagi pinjam aku cakap ikhlas bagi dia kalau marah dia ungkit semua kecuali yang detik tiga ni tempat lain tempat lain tempat lain hari-hari saya masak untuk abang pahala masak padam malaikat ni padam yang saya pincit belakang abang tu apa pincit belakang padam saya masak daripada mula kita kahwin sampai sekarang siapa pun penuh mula sampai sekarang punya pahala padam saya lahirkan 6 anak tu abang sebayangkan pahala beranak punya besar tu pahala tu hampir menghampiri pahala syahid tu kalau mati syahid tu syahid dunia padam hilang macam tu jangan menghungkit cuba tengok oh lelaki mana dia menghungkit sebab dia tak tahu nak hungkit apa apa pula aku nak hungkit ni dan macam-macam saya buat untuk abang apa dia lu fikirlah sendiri jadi jadi dia fikir kemudian yang keempat mewujudkan pergaulan yang baik jauh dari sebarang kemukaran kemaksiatan peraniayaan dan kezaliman maknanya pergaulan yang baik terutamanya lelaki dekat luar dekat luar kita bergaul dengan lelaki perempuan pergaulan kita jaga aiktilat kita jaga dalam facebook sekarang paling banyak yang menjahanam dengan rumah tangga facebook IG kan termasuklah dikaitkan dengan isu baru-baru ni kan isu dari itu semua dia sebut pasal instagram tapi kita tak tahu kebenarannya kita tak tahu Allah ma'alam mana satu betul salah kita tak usah buat spekulasi buat dosor tapi maknanya kita tahu medium tu boleh dijadikan benda yang menyebabkan masalah seronok tu lah ustaz saya tengah dalam dilema ni memang biasa kalau orang tulis ke bagian komen macam tu biasanya memang saya tak ada kalau orang tanya soalan ni saya pesan kat semua lelaki kalau ada orang tanya nak tanya pandangan awak lah macam mana caranya nak ambil hati isteri mana cara nak ambil hati suami mungkin boleh sharekan tips-tips yang apa boleh share tapi kalau orang tanya saya dah benci dengan isteri saya saya dah benci dengan suami saya perempuan cakap dengan perempuan lelaki saya benci dengan suami saya macam mana cara saya nak bercerai jangan ajar jangan bagi nasihat apa-apa kalau hal tu saya tak boleh tolong pergi jumpa biar-biar kamu macam tu sebab apa dia jadi hal masalah besok kita pun terkait semua dalam dalam mahkamah syariah ni selain benda suami isteri adalah orang ketiga selain benda suami isteri adalah orang ketiga maknya termasuk mak ayah mak mentua tu orang ketiga boleh didakwa di mahkamah tu kena tahu kalau suami tu ada empat isteri contoh keempat-empat isteri tu walaupun isteri kedua ketiga keempat itu bukan orang ketiga sebab itu dalam kategori suami isteri ni saya bukan galakkan tapi nak beritahu maksud banyak tu sebabnya kadang jadi orang ketiga kita bagi nasihat yang salah tak payah orang nak macam tu buat saya kalau orang nak bercerai kau pergi berjabat ramah saya dia kena pukul dengan suami saya macam mana kau pergi berjabat ramah cerita sebab kita bila bagi nasihat dia berkata tengok sama surat pun cakap macam ni lepas tu tu dia penyakit tu wah kesiannya awak kenapalah awak ditimpu nasib begini kalau saya lah wah ma'ayat masa tu lah sebab hari ni banyak sangat masalah masalah jadi hati-hati betul-betul media sosial lepas tu sahaja pula tengok kan status bekas kekasih lama kan sabari nak kekasih lama kan dia check pula tu tengok status dia singular ke plural tengok-tengok singular lagi yang lelaki ni pun tanya sahaja cuba-cuba tanya akum akum dia mana dia samaikum dia akum akum walam walam kat mana kat mana dia entum makdi dia mana tepul kan kiri dah macam orang siam cakap mana tu tekong takroh dulu tu pak di dawan atas pul kerang kail kan saya dulu main takroh saya hafal nama kila-kila dia tu sekarang kering-kering mutalai dulu kan yung yud puik hon yang masa kat semban dia menang yang pilih isa dulu ingat gitu dulu lah minat takroh rampailah saya injet kan tapi itulah dia kan aku kan buat kena budak-budak tu saya pernah camah dekat UITM dekat Puncak Alam saya tanya saya memang whatsapp dimanakah lokasi ceramah ini berlansung lepas tu budak tu jawab ha 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 gelak gulik-gulik cik samsung type whatsapp penuh kurang hajar budak budak sekarang main bahasa rekasan kena keber apa khabar keber keber aduh belum aduh buat buat dua dua kan buat per dua buat petul dengar cermu dengar dgr degeru degeru cermu sup cermu siapa cermu seluruh debut nama aku orang asam betul Allah dia pun whatsapp susah lah cakap dekat facebook kan elok kita whatsapp bagilah phone number bagi phone number lelaki ni pun tanya you sekarang suami you kerja apa you tak patut tanya soalan tu wah kenapa pula salah ke saya tanya salah tu tak salah lah tapi awak tahu kan semenjak perjanjian kita kat bawah pokok dekat masa belajar dulu sampai sekarang saya tak rasa siapa lagi tau ha tak soal apakah apakah mungkin wah iya ok perempuan pun cakap bolehkah kita jumpa buat kali terakhir untuk selesaikan isu kita wah jumpa kali terakhir sebagai isteri izin dengan suami jumpa untuk selesaikan kali terakhir salah tak kita kena percaya suami ni adalah makhluk Allah yang paling boleh percaya kau tengok cara dia golak dia pun tak percaya dengan diri aku nak cakap para teruk tak tengok lah tak sebab bila dia berjumpa penyakit tapi kalau suami kata abang nak selesaikan kali terakhir saya yang ikut abang sama macam tu boleh isteri pergi sekali boleh tak boleh ke tidak boleh tak boleh tak Allah tak boleh juga betul 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 bila orang masuk pula kita tak nak bermusuh tak nak kawan-kawan tapi betul yang dia risaukan bila berjumpa balik nanti bila ada sparkling tu percikkan kasih sayang dekat mata dia tu masih ada bila pandang tu wah tu bahaya baik tapi kalau dia jumpa sendiri kan rupanya pun cakap saya sebenarnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain humayat yang suami tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hassan well you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga yang macam tu yang macam tu aduh power masa tu saya pernah mengadap Abang Jalaluddin Hassan eh cuba kau tiru balik kaya aku tu tak apa kenapa tak jadi depan dia takut kan jadi apakah ciri-ciri nak mewujudkan keluarga sakinahan apa ciri-ciri yang pertama suami isteri yang setia soleh solehah jadi pada yang non-muslim suami isteri loyal each other eh dia pun nyanyi bila balik saja you nyanyi lagu Tamil betul ke lagu ataupun lagu yang kau yang kau ada song lain never late ok 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 saya tengok cerita tu jangan main-main cerita tu payah kan payah tajuk dia bayang kan dia bawa heroin tu tamana tu dia punya cerita bawa perempuan tu bertumbuk berlawan 3 jam dia dalam kato 3 jam oh steady steady betul tengok memang critical thinking suami isteri yang setia walaupun suami jauh orang perempuan jangan sangka buruk doakan ya Allah jagakanlah dia untukku anak apa orang lah kak 3 alhamdulillah saya tengok cara boleh 4 lagi kak ekspresinya ya Allah mana suami kak ni mana tak gajah ni nanti share tau nanti share video tu bagi tu pertama yang kedua anak-anak yang berbakti anak-anak yang tolong mak ayah dia tu sakitah alham datang ya mak ini tolong belikan barang ni dia tak banyak menjawab tengok anak kita macam mana menjawab 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 kita marah anak kita kan tak dia ada cara dia kadang kan kita marah kita ada approach kita boleh cakap contoh kita masuk bilik anak ni ni tawal ni pasal sepah ni tak kata nak sidai ke betul tak betul tak betul tak tak mudah tawal ni pasal sepah ni sidai lah asyik-asyik mama juga mama siapa mama mama ibu ibu kan kampung mana kampung mana sini gomeh dia panggil mama papa papa mama mamie papi eh daddy daddy aduh nenek dengar kan mama mama suami panggil isteri mama juga tak 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 dia panggil sayang lah ok lah ada salah tu mama mama ni antulah ambilkan bek papa tu mak mak dia dekat segi ambil huuh 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 lah huuh mah ma 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 huuh pendekatan ni saya ajar. Masuk ke bilik. Ni anak-anak mama di sini. Tak sayang mama kan? Sayanglah. Tak sayang mama. Sayang. Okey. Kalau sayang mama, dengar cakap mama tak? Dengarlah. Itu tawal tu. Kalau sayang mama, tentu sidai kan? Yelah, yelah, yelah. Dia pun sidai. Masuk hari kedua, masuk, dia tak ada lagi cakap macam ni kan? Tak sayang mama kan? Yang sayang, langsung capai tawal. Kita positif kan? Betul. Hari ketiga masuk, saya sayang-sayang. Tak sempat cakap. Sayang, sayang, sayang. Betul. Bender. Suami orang mana? Kembali. Tak mencabar apa tu. Kak, orang mana Kak? Suami orang? Tuan-tuan ni Kak? Tahu dah. Ni orang mana Kak? Johor. Suami orang? Bah, dia cabaran sikit. Johor kat mana Kak? Oh, tak Kak. Tapi kadang-kadang buka apa? Kadang tengok umur pun ni. Dia gemar pilih. Suami kena jauh-jauh. Macam ni kan senang. Gomeh, gampau. Kelantan, Kelantan. Johor dengan Johor dengan Negeri Sembilan eh? Okey, dekat lagi lah. Ada orang Johor, Kelantan. Johor, Sarawak. Kenapa orang perempuan? Kadang-kadang. Ramai tau. Ramai sangat gemar pilih. Suami dia jauh. Kenapa? Besar. Suami dekat-dekatkan senang. Apa dia? Mana jawab? Jodoh. Jodoh, Ustaz. So, kalau suami kahwin, bawa bini baru. Jawab. Jodoh. Boleh kita? Tak boleh? Boleh, tak boleh. Ayah, ayah sikit. Boleh kata, leh. Salih dia. Tak boleh. Nyesak kahwin-jahwin. Tak adalah betul-betul. Aja, AUG. Saya dah agak lah. Perempuan dia manis je, bang. Jodoh, bang. Bagaimana tentang poligami? Saya setuju tak? Saya okey je, bang, dengan poligami ni. Ada tiga syarat. Adil. Tanggungjawab. Dan bukan abang. Mak nak tak setuju juga. Itu dia. Bukan suami saya. Dia kata kan. Itu Sazah tu. Kamau main ke cecah ni. Macam, Sunah perempuan. Ta'an suami. Cuba kau cerita poligami. Puan barah. Dah. Itu Sazah tu. Ni kan pula. Ni kan pula. Bukan Sazah kan. Bakat tak bakat. Apa kira dia. Sazah kau. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Tiba-tiba. Dah. Yang bad dah lah, Sazah. Rakam lah tu. Aduh. Tak apa, Sazah. Sadie, Sadie. Sazah juga yang begitu. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Saya okey je kalau. Tapi kalau suami. Dinampakkan potensinya tidak boleh berlaku adil. Maka kita tidak boleh bersetuju. Betul tak? Oh cik. Oh langsung. Allah. Jadi tak apa. Kita tukar tajuk lain. Orang perempuan makin marah tajuk tu. Dia-dia dah lemah. Dah lemas lah. Dah lemas. Dah tak jumpa. Di mana nak keluar. Itu ubah tajuk lain. Jadi, makna kata anak-anak yang membakti. Anak-anak yang tolong menolong. Itu. Macam kita dulu kan. Beza tau. Dengan anak-anak sekarang. Dulu mak panggil. Halo. Kita akan berlagi dah. Ya mak. Apa mak? Cepatlah. Mak nak apa? Tuan beli barang. Alah. Mak nak beli apa? Beli gula lagi. Itu je. Kejap lagi tak boleh ke? Kena pergi sekarang. Mak nak buat. Yelah, yelah, yelah. Kita pergi juga. Sekarang. Halo. Halo. Hmm. Halo. Apa? Tetap tak pergi. Itu bahaya tu. Sebab anak-anak kena diajar tentang adab. Askar lah yang paling senang sekali nak mengadabkan anak. Sebab disiplin ni sebenarnya sebahagian pada adab. Hormatnya. Tahu kedudukannya. Rankingnya. Bosnya mana. Siapa yang bergerahan siapa. Macam tu kat kehidupan kita. Hormat dia macam mana. Suami ketua keluarga. Puan-puan tak boleh tau. Tak boleh. Abang. Abang ngangkang depan TV tu. Tolonglah dapur ni. Jangan bintuk. Jangan bintuk. Kan? Siapkan. Jangan kacau. Ayah tengah tengok. Ayah tengah tengok TV tu. Hormat ayah ketua keluarga. Anak bersusun pinggan. Senuk nasi. Senuk nasi. Senuk nasi. Dibur lah. Okey. Lalu. Pergi panggil ayah. Ayah lah sekali. Ayah ke tu keluarga? Barulah masa tu ayah dia terasa dia tu macam komandan. Bila datang ayah dah datang. Ayah pangkat biasa je. Ayah pangkat biasa je. Bila ayah masuk je. Eh semua dah ada dah. Dah ada dah abang. Duduk abang. Bila suami duduk. Barulah terbalikkan pinggan tau. Senduk nasi panas-panas. Nampak tak? Abang tahu ni abang? Okey. Air ya abang? Hmm. Air kosong. Susah nak tengok pencamah tuang air sendiri. Ini pun masuk sebagian berada abang. Tak ada. Tak ada lah. Okey. Lepas tu bila dah apa? Okey. Ayah ni. Halo. Macam tak? Ayah huzur ni. Ayah murau lah. Ayah huzur ni. Macam tak? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walhamdulillah alamin. Tengok. Tengok. Bagaimana suasana dalam makan. Okey. Semua dah ready. Ayah last sekali lagi. Ayah terasa macam wakil rakyat pun ada. Haa. Semua dah ada dah. Okey. Bila makan kan. Lepas tu. Lepas tu ramai tak tahu. Contohnya anak minta lauk kan. Anak minta lauk. Ya, ya, ya. Nak sayur tu sikit ya. Baik, baik. Dekat sikit pinggang. Pahala sedekah lagi besar. Daripada bagi makan anak orang lain. Itu ramai tak tahu. Nampak tak? Abang. Nak sayur tu sikit. Isteri pula minta. Suapkan. Abang. Malulah nak tengok. Biarlah nak tengok. Kasih sayang kan. Yelah, 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 yelah. Yang anak lah. Sebab anak tak pernah tengok. Anak tak pernah tengok. Dapat dia tengok kan. Itu dia. Kemesraan tu. Itu tengah baik sangat. Tapi kalau tengah marah tu. Satu sondok ni kau buka. Kau buka. Tentulah kan. Iyel. Nampak anak-anak semua. Ni tak. Jangan kita marah. Kemudian lingkungan sosial yang sihat. Bi'ah, soli'ah. Maknanya kita bergaul dengan suasana yang sihat. Kawan-kawan yang baik. Duduk dalam camp insyaAllah baik. Dengan kawan-kawan yang baik. Dengan hormat-mahormati satu dengan yang lain. Kemudian yang keempatnya. Dekat rezekinya. Iaitu murah rezeki. Ada je rezeki. Senang naik pangkat. Lepas tu minta transfer. Dapat. Lepas tu Alhamdulillah. Peranak pinah. Kau jawab-jawab anak. Jangan jawab anak. Lepas dia, dia. Lepas dia, dia. Anak tiba-tiba dalam diam-diam. Dalam balik-balik kawan. Apa semua. Anak eh. Sepuluh. Sampai terlupa lah nama anak. Siapa? Malung, ngangal, halang hati. Siapa nama kau? Abang ni marah anak tu. Kau anak aku ke nak orang sebala? Kau cik lebih nak. Sebab tu rezeki anak ramai. Lepas tu dah lah anak ramai. Anak pandai-pandai pula tu. Ya Allah. Siapa paling bahagia? Anak kombo. Oh iya. Anak kombo. Anak kita dah kombo dah. Kau ni cuba kawal perasaan dengan abang. Tak happy kan nak kita kombo? Kombo tadika. Kau ni agak-agak lah. Kombo tadika. Sekarang ni memang ada betul. Tadika pun buat kombo. Haa. Betul tak kan? Haa. Tak buat lah. Tapi happy lah. Bukan apa. Rereka perempuan jadi sedih tu. Tak sangka anak dia tu. Boleh buat persembahan. Ikut disiplin yang cikgu diajar. Kat rumah tak dengar cakap. Haa kan. Itu yang dia sedih tu. Jadi. Dalam hal itu. Kemudian begitu juga. Ibu bapanya jadi ibu bapa yang cemerlang. Ibu pun cemerlang. Akhlak mulia. Bersikap penyayang. Akhlak mulia suami isteri. Nampak tak? Dia bukan menengking. Marah. Kalau marah pun dia takkan guna perkataan-perkataan yang tak patut. Rimau. Mengkarung. Semua tak pun tak ada lah keluar. Biawak. Haa. Macam-macam sebut. Macam misteri pun. Kita kena cakap yang baik-baik ya. Haa. Jangan. Jangan menggelar-gelarkan orang. Berdosa. Cik emak lah. Suami balik. Haa. Katok Rimau dah sampai. Haa. Haa. Jangan. Haa. Ya Allah. Bersikap penyayang. Jujur. Macam saya cakap tadi. Suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Paling jujur. Cuma. Orang lelaki selalu ditanyakan soalan yang susah. Tadi pergi ceramah. Ada tengok perempuan nak. Macam mana saya nak jawab soalan tu? Kebanyakan tempat memang ramai perempuan. Tak ada. Semua lelaki. Terpaksa. Ni tengok ni pakai tudung ni. Pake tudung tu. Semua lelaki tu. Haa. Mereka satu perempuan tanya soalan susah pun. Abang betul ke sedang gemuk? Cuma cakap macam mana nak jawab soalan tu. Haa. Haa. Abang betul sedang gemuk? Tak adalah. Gemuk-gemuk pun rapan sayang. Mana betul lah gemuk. Tak boleh. Tak boleh jawab tu. Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Betul ke sedang gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Betul ke sedang gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus lah ni. Ya. Alam hati ni. Allah haji yang tahu. Dulu kalau dia betul-betul tudung dekat depan jermin tu. Kita boleh lagi kat sebelah tu. Cik Amun. Sekarang ni. Haa. Dulu masuk bilik air boleh masuk berdua. Sekarang. Keluar, keluar, keluar. Bukan boleh masuk. Kalau paksa tak masuk. Nak telefon berapa. Kecemasan. Allah selamatkan mak air. Saya akan tengok bilik air ni. Betul lah. Tak kalau tak. Tapi sekarang toilet dah besar-besar. Tak apa. Tak ada lah. Kadang jangan tanya soalan-soalan yang susah. Abang ni tadi ada takkan. Bagi kau coba perempuan-perempuan lain. Dengan soalan pun negatif. Tanya abang tadi kerja okey abang semua. Sempat siap kerja tak hari ni. Ada apa masalah ke? Okey semua. Mengasih lah tanya. Awak sentuh perempuan-perempuan. Abang saya tengok abang penat ni. Abang nak minum kopi. Oh sejuk ke nak panas? Sejuk lah. Berarti tengah panas. Okey. Anak-anak pun sama. Anak-anak pun sama. Berlanya anak. Macam mana. Belajar macam mana. Sikap penyayang. Wah. Apa? Luahkan perasaan. Kasih sayang. Positif dan kreatif. Sentiasa positif. Bila kita naik kereta kan. Contohnya. Contoh keluarga. Naik kereta. Kini. Isteri kat sebelah. Anak kat belakang. Tiba-tiba ada satu kereta. Overtake. Dia hibit. Wah. Hajar. Kita kakak. Lepas tu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Anak kat belakang. Ya Allah. Anak kat belakang. Lepas tu. Pandan muka engkau. Dapat potong balik kereta tu. Lepas tu dia pergi nak kedai makan. Sampai nak kedai makan. Mun anak-anak dah tak elok lah. Tentul. Pak takut tu ni. Bini pun anak-anak. Tapi. Kalau buat kereta. Kereta tu potong. Zup. Iyih kereta ni bang. Biarlah. Sakit perut agaknya. Tengok suami dia tu. Potong tu. Makna potong tu. Isu. Janganlah. Cukup-cukup. Sangka baik je. Sampai kat kedai makan. Abur dia. Nak makan apa? Cakap je. Nak makan. Telur dadah. Tomiam sotong. Ni. Lalu. Lalu nak. Asyikguan lakna. Mana? Asyikguan patayang. Terbayang malam ni. Tapi saya rasa-rasa malam ni mihun juga. Saya target-target lah. Tentul. Tak ada lah sahaja je. Belajar bersyukur. Hari tu kita makan nasi ayam. Hari tu nasi apa tu kita makan? Hah? Kita makan nasi apa tu? Kampuk. Kampuk? Ha. Sajik je. Order. Order. Tapi kalau kita order macam tu kan. Perang positif. Nak itu. Nak itu. Lepas tu nak makan apa? Nak makan nasi putih. Nak kailan ikan masin. Lepas tu nak ikan siakap empat rasa. Huh. Gila. Sedap? Pernah makan tak ikan siakap empat rasa? Biasa apa-apa? Orang perempuan memang rasa tiga je. Kan? Masam masin manis. Rasa keempat waktu bayar akan beritahu. Lain macam. Hahaha. Dia punya mahal. Dia tu rasa lain macam. Tu rasa yang keempat tau. Jangan. Yang paling geram tu kita masuk dalam kereta. Orang perempuan tanya. Berapa tadi bang? Berapa? Berapa tadi bang? Tak payahlah tahu. Cakap lah berapa. Seratus lebih. Eh, mugah. Betul tak nak. Hahaha. Buat hal kita dah lain macam ni. Masak malam. Tak adalah. Tapi tu jangan risau. Bagi makan keluarga. Keluarga happy. Bertambah rezeki kita. Betul? Jangan risau. Kemudian. Yang paling penting sekali adalah. Menjadi teladan yang baik. Mak ayah. Jadi contoh yang baik tu anak-anak. Jangan jerit-jerit. Bergaduh dengan isteri. Jangan bergaduh depan anak-anak. Jangan. Nak bergaduh masuk dalam bilik. Sebab dalam bilik. Biasanya gaduh tak lama. Hahaha. Boleh settle. Semua benda boleh settle. Macam anak. Saya nak tanya. Anak nombor satu. Dua, tiga, empat. Lima. Antara nombor satu sampai nombor lima. Siapa paling sensitif? Yang paling sensitif. Anak nombor satu. Anak sulung paling sensitif. Tanyalah siapa anak sulung. Alung bagi nasihat. Kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar. Terpulang. Cuba tak dengar. Memang kecati. Dia punya ayat. Macam dia tabah sangat. Alung tak kisah. Okey. Terpulang pada kau. Cuba tak dengar. Dah cakap dah itu. Tak dengar. Itu sebab nak marah anak sulung. Anak kita yang sulung. Jangan marah depan adik-adik dia. Tercabar ego dia. Nak marah dia. Alung macam sekejap. Semua dia ruang luar. Tutup begitu. Kepal. Memain kau eh. Macam-macam kau eh. Lepas tu bila dia keluar. Angah tanya. Apa hal lu? Tak apa. Jadi air muka dia terjaga. Ini betul. Anak nombor dua. Memang perangai dia. Dia akan rampas apa juga daripada nombor satu. Tutup angin nombor dua. Dia jenis tak nak mengalah. Macam dia nak menang je. Itu nombor dua. Nombor satu ni mengalah. Bengkak. Jati menangis. Nombor satu. Nombor tiga mengacau. Nombor dua. Nombor satu. Dan dia paling cepat sampaikan report pada mak. Tetapi nombor tiga. Rapat dengan nombor satu. Betul lah. Yang nombor empat. Dia ulang balik panggil yang ber satu. Macam tu. Kebiasaannya lah. Tapi ni hanya dalam ranking adibadik tau. Ranking komandan tak kira. Ini adibadik. Jadi jadi teladan ni yang baik. Kita sebab kita kena banyak buat baik. Yang saya cerita tadi dalam lima perkara tadi. Buat baik. Benda tu anak tengok. Kita sedekah. Anak tengok. Besok dia pun nak buat. Dia teringat tau. Bila dia dah besar. Ayah dulu rajin masuk duit dalam tabung. Ayah dulu. Mesti ada je duit dalam poket dia. Kemudian ayah dulu. Cakap dengan orang. Tak pernah jadi. Tak pernah malam pun. Anak akan ikut. Dan bila dia buat tu. Sebab dia teringat apa yang kita buat. Pahala mengalir. Itu yang penting. Jadi. Apapun. Tuan-tuan orang bersulian. Nak bahagia dengan kehidupan kita. Pertama. Ada tiga perkara. Pertama hidup beragama. Tak kira lah. Macam sahabat kita. Ikut agama dia. Jadi kita ni ikut syariat. Kedua. Kalau kita nak bahagia satu lagi. Yang keduanya adalah. Proses mengenali pasangan kita berterusan. Dia bukan setakat dah kahwin dah kenal. Tak. Itu sebab sampai sekarang lagi. Sampai sekarang isteri masih cakap. Aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Yang suami pula pun yang sama. Bini aku tu tak tahulah. Makin lama macam-makin jadi juga. Contoh. Dan yang ketiga. Tidak ada pasangan. Yang suka dirinya. Dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding. Dan kita juga nak hidup makmur. Dekat dalam masyarakat kita. Jangan gemah bawa-bawa cerita. Jangan gemah melaga-lagakan orang. Jangan bawa cerita tak elok pasal orang. Jangan. Macam ni kita da'i tu lah. Saya kata tadi. Jangan cerita apa-apa. Kita tak tahu jubankan. Tak salah. Aku tahu. Aku dah dengar. Itu aku baca. Itu semua. Semua-semua boleh menyebabkan kita berdosa. Tengah-tengah dosa percuma. Tak payah. Dan diam dia. Doa mudah-mudahan. Kita dan keluarga kita dijauhkan daripada ujian seperti itu. Ingat. Saya ulang balik. Kegembiraan dan kebahagiaan itu. Bukannya memiliki apa kita inginkan. Tapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi rasa itu sahaja pada saya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan. Kita sama-sama bangunkan keluarga kita. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian. Mengundang saya pada hari ini. Lepas ni saya nak bergerak tu. Terus ke Suri Skandar. Untuk meneruskan tugas yang belum selesai. Jadi macam mana pun. Kita dah nyanyi. Senong sangat malam ni datang. InsyaAllah. Ada lagi kan. Nanti saya datang lagi sini kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Karena masih. Orang-orang itu tak jemur. Nak mendengar perkongsian-perkongsian. Daripada saya. Jadi. Semuanya yang baik itu datang dari Allah SWT. Menurang itu. Menurangkan kelemahan. Sebagai manusia biasa. Oke guys. Kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kita. Bekal akhirat dan juga bekal di dunia. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Samsul. Debat tadi. Bahwasannya. Keluarga adalah yang terbaik ya. Kalau kita istilahnya nak bersedekah. Bersedekah kepada yang ada hubungan keluarga. Macam itu. Itu lagi baik. Dan apabila istilahnya kita. Nak rizki kita lancar dan lain sebagainya. Tetap. Yang pertama adalah keluarga kita. Kalau kita, keluarga kita dah bahagia. Dah seronok. Dah senang. Insya Allah bahagia. Macam itulah. Dan banyak sangat apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul. Debat tadi. Kita dah dengar semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga menjadi tambahan. Tambahan wawasan dan pengetahuan kita semua. Agar supaya kita ini lebih dekat dengan Allah SWT. Intinya adalah. Kita kena sayangi keluarga kita. Terutama daripada isteri dan anak-anak kita. Macam itulah. Nah, sebab apa kita tinggal dengan mereka. Kita bersama mereka. Dan ingat. Kita harus faham dan memahami. Macam mana istilahnya karakter daripada istri kita. Dan juga anak-anak kita. Allah juga sudah mengajarkan kepada kita semua. Di dalam Al-Quran. Bagaimana istilahnya. Memperlakukan istri dan anak-anak kita. Macam itu. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ustaz Samsul. Debat tadi guys. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.